halo 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 dan di video kali ini kita bakal unboxing Sony Xperia XZ2 di tahun 2024 seperti kalian ingat kita nge-skip 1 tahun ya kita biasanya selalu nge-review XZ2 per tahun kita lupa 2023 jadi kita review di 2024 aja sekarang XZ2 harganya sih sebenarnya masih nggak beda jauh mungkin turun sekitar 200 ribu untuk yang SIM tapi gua ini belinya tuh yang versinya Wi-Fi only ya jadi ini tuh versi yang non-sim maksudnya udah keblok pretty much kenapa gue beli ini karena kalau misalkan sekarang cari langsung Tokopedia ya XZ2 tuh sangat sulit untuk dicari Tokopedia guys karena unitnya udah makin susah dicari makin sedikit di store dan juga kalau misalkan bisa nemuin unitnya itu itu biasanya tuh unitnya tuh dia si imejnya sudah keblok atau kondisinya jelek tapi imejnya masih jalan ya susah banget lah langka dari XZ2 sekarang karena memang barangnya juga udah cukup tua dan stoknya makin hari makin sedikit unit yang gue dapat ini cukup laki walaupun dia itu Wi-Fi only tapi kata selernya ini tuh 95% mulus layarnya nggak ada white spot karena kan dia masih pakai IPS dan overall HPnya masih cukup oke semuanya berjalan dengan baik baterai juga masih good condition kalau di cek hanya sinyal aja yang hilang yang bisa menjadi HP ini cocok untuk HP gaming gaming kepetan lah kalau bisa kalian nyari di harga di bawah satu juta mungkin kalian bisa nge-consider HP ini untuk gaming kenapa karena speknya masih cukup oke yang pastinya HP ini pakai chipset yang lumayan legendaris pada jamannya Snapdragon 845 terus punya layar yang 5,9 inci tapi cukup bagus IPS LCD full HD sayangnya udah nggak ada phone jack tapi oke kan jaman sekarang udah pada paket TWS semua ya cuma memang yang bikin sedikit ini kelemahan ini memang dari si baterainya aja walaupun dia USB type-C udah 3.1 tapi baterainya karena dia sayangnya hanya di 3000mAh aja yang sangat disappointing tapi dia bisa fast charging tapi dia fast chargingnya seperti kalian tahu ya ini piki banget itu piki banget sama fast charging ga semua fast charging bisa harus Sony atau enggak kadang-kadang random kayaknya lumayan bagus ya ini box after box untuk video ini karena ini Wi-Fi only ya jadi kita nggak bakal Oh gua bakal balik lagi untuk persimpresi kita langsung satu video satu dikuatnya aja kita langsung cek-cek segala pas kita buka ini packingnya bener-bener ultra safety ya kita skip aja langsung Oke ini di HPnya wuhh di casing-casing ya ini casingnya kayak casing spigen ya ngikutin gue sama spigen ini kayak spigen bajakan dan ini di casingnya warna yang nggak pernah gue review lho gue udah pernah review HPnya hampir tiga kali lebih ya tapi kayaknya gue nggak pernah nge-review yang warna ini deh ya warna kayak apa ini kayak warna kebiruan tapi hijau ini apa sebutnya ya keren sih gue suka warna kayak gini ya Sony itu memang HP-HP XZ serisnya warnanya unik-unik ya oke HP-HP jaman sekarang warna boring-boring jadi kayak gini dan selera bilang kondisinya tuh dia mulus 95% dan first impressions kelihatannya seperti begitu guys seperti begitu belakang bisa kita lihat super smooth dan dia ini fingerprintnya di sini di sini ada flash NFC dan juga di sini ada rear kamera untuk kamera depan dia itu hanya di 8 megapiksel sorry 5 megapiksel maksud gue tapi dia atleast walaupun sampai 1080p videonya 30 fps tapi atleast udah ada electronic image stabilization dan ini juga bisa menjadi HP secondary atau HP kedua kalian yang bisa menjadi video recording ya karena dia resolusi lumayan tinggi bisa 4k 30 sih udah mantep banget di harga 1 juta oke sih jadi walaupun wifi only bisa dipakai untuk dua hal ya bisa untuk gaming ringan nanti kita bakal tes minggu depan full review nya main hokastaril bagaimana tapi juga bisa dites untuk video recordingnya juga jadi bisa dipakai buat video recording kalau misalkan pepet atau gaming walaupun wifi only kalau bisa kita lihat ke samping di sini memang kelihatan si frame-nya ada bekas pemakaian tapi dia untungnya baterainya gak ngegelembung ya biasanya cuma ngegelembung gitu normal di sini dia ada volume button masih enak di pencet agak sedikit agak sedikit menerap tapi masih enak di pencet power button pencet shutter button pencet di atas di sini yep bekas pemakaian it's fine kita buka aja ini sim slotnya nah ini juga cukup bagus kalau misalkan pakai HP ini sebagai HP kedua untuk nangkep foto atau nangkep video ya ini masih ada micro SD kok jadi bisa di offload ke micro SD untuk storage nya karena ini kan cuma dikit ya dia hanya 64 GB Intel storage RAM nya 4GB jadi kalau misalkan kalian pakai HP ini sebagai HP secondary buat ambil foto sih masih ada micro SD simnya kita lupain aja ya jangan jangan lihat karena ini kan Wifi only kita masukin lagi aja kalau misalkan gue bisa masukinnya dan di bawah di sini ada USB Tab C yang kelihatan banget sering dipakai sering dipakai ini kan sering disewa di aplikasi hijau dan untuk layar depan kita lihat aja bagaimana kondisinya layar depan ada beberapa scratch yang gue sangat senang melihatnya karena berarti layarnya belum diganti di sini ada bekas kayak banyak itu itu ya fingerprint magnet jadi kayaknya di sini olifobi coatingnya udah agak hilang tapi overall masih cukup bagus dan kalian menurut kalian gimana sih kalau menurut gue gue suka banget loh desain Sony Xperia XZ ya walaupun dia agak aneh belakangnya kayak gendut-gendut nggak jelas gini tapi overall gue suka sama gegaman di tangannya soalnya ini premium banget kan dia ini fremy aluminium belakangnya kaca dan feeling di tangan tuh dia kagara-gara gendut jadi kayak nggak tahu unik aja di tangan dan kerasa banget kalau ini HP HP kokoh karena walaupun kecil dia bobotin juga cukup hefty ya ini kalau ditebak kayaknya bobotnya 190 gram mungkin please uh mantap 197 dan tadi bisa kita lihat gue belinya versi softbank jadi kalau misalnya kalian mau dim-dim foto forget about it ini bersuara ya Oke bisa kita lihat kita langsung aja ke kanvas putih ya kita kanvas putih kita bedain brightnessnya dan bisa kita lihat ya brightness yang pasti ini kalian X flagship lebih bagus daripada HP paling murah di tahun 2024 masih terang banget di studio G biasanya kalau HP murah dibawah 100 juta udah hilang udah gone dan selainnya saya memang dia nggak bohong nggak ada white spot sama sekali mantap dan disini kita konek ke WiFi dulu aja ya WiFi gue kalau nggak salah ini support 5GHz dah harusnya yep yes sir bentar gue masukin password passwordnya coba tebak password WiFi gue tuh passwordnya tuh nggak lebih dari salah satu nama konstelasi genshin karakter coba tebak di komen bawah kalau yang benar gue pasti love terhubung dan kita lihat aja ya untuk itu komisah kalian lupa gue ingetin lagi dia itu softwarenya hanya sampai Android 10 ya bisa pakai custom ROM yang pastinya sampai Android terbaru tapi untuk dia sendiri sampai Android 10 dan disini dia di Android 9 jadi belum sampai full itu it's fine 9 sih udah oke banget karena semua aplikasi masih support di Android 9 jadi masih oke dan kita lihat lagi untuk tampilan ini gue agak bingung sorry karena dia pakai bahasa Indonesia kita ganti ke Inggris dulu ya uh yang gue lupa dari HP ini ya haptiknya tuh enak ya HP ini tuh haptiknya bagus kita ganti ke United States keatasin ya ini haptiknya tuh memang nggak kayak HP sekarang nggak kayak Xiaomi Redmi Note 11 atau nggak kayak HP-HP Google Pixel tapi dia untuk ngetik masih cukup bulat jadi nggak sember berbesbes haptik murahan jadi apa sih di bulan 800 ribu kalau kalian bisa nyari lumayan value-nya oke sih kalau misalnya kalian nggak apa-apa sama Wi-Fi only menurut gue sih HP ini masih oke banget ya nanti apa sih gue bakal tes minggu depan kita komparasi fotonya sama ke Pixel 3a atau even HP yang lebih mahal kita coba tes main game Genshin Impact kok Genshin sih Hongkai Starrel dan juga you know rhythm game seperti biasa tapi sekarang kita basicnya aja tadi kan kita lihat ada logo NFC di belakang kita lihat apakah NFC-nya bekerja karena gue nggak kaget kalau misalnya ini NFC-nya nggak bekerja soalnya HP Jepang tuh kadang NFC-nya suka nggak mau kerja di Indo kalau kalian ingat di sini sih NFC bekerja ya Reader Ride use NFC Reader kalau kita coba tempel dia keluar nggak logo ya dia keluar logo kebingungan karena dia nggak ada aplikasinya jadi bisa bekerja dengan baik NFC-nya nih no problem jadi ini juga HP yang bagus kalau misalnya kalian HPnya nggak ada NFC nggak mungkin sih ya zaman sekarang nggak ada NFC tapi kalau misalnya HPnya nggak ada NFC terus pengen nge-scan NFC dengan gampang tinggal tethering dari HP satu lagi scan badabim badabum easy peasy satu kelemahannya gue benci dari HP ini sih hanya baterai aja ya itu baterainya memang agak nyebelin dan juga dia nggak ada headphone jack kalau ini ada headphone jack ini bisa jadi MP3 player yang lumayan bagus ya di harganya karena kan Sony itu audionya oke kita buka YouTube aja kita coba buka video ini sebenarnya udah ada sedikit merah-merah di layarnya kalau kelihatan tapi nah big deal dan gue nggak bisa bilang itu white hotspot kita coba lihat video miss the boss ya kita tes pikirnya bagaimana karena ini HP itu ada dynamic vibration juga yang gue nggak rekomen nyalain karena itu sangat gimmick menurut gue kita coba playstation aja volume oh ini volume di atas banget tuh dynamic vibration gue sih nggak rekomen nyalain ya karena bikin boros baterai nah ini gue suka sama Xperia X itu nih dibanding sama HP jaman sekarang juga ya dia itu volume stepnya banyak bener lihat gue pecat-pecat terus tuh turunnya pelan-pelan dia volume stepnya banyak banget yang sangat bagus buat orang kayak gue yang pengen precise banget ngontrol volumennya apalagi kalau misal pakai headphone atau pakai bluetooth gue pengen precise banget karena HP-HP yang volume stepnya dikitun bikin nyebelin ini kadang-kadang satu step lebih naik kekerasan satu step lebih turun terlalu kecil suaranya ini sih gue nggak pernah ada masalah sama HP Sony karena dia stepnya banyak ngintin gue sama LG V series dan LG G series ya kita lihat speaker-nya front facingnya pastinya kita lihat auto rotate apakah masih bekerja gyro-nya masih ya pastinya speaker nggak ada masalah nggak sember masih bekerja dengan baik dan gue bener-bener Sony Xperia tuh bener-bener ahead of its time banget ini speakernya masih bagus banget loh masih bisa bersaing lah dengan HP jaman sekarang yang harganya 2-3 juta easy lah dos speaker dan dia itu di depan front facingnya bukan di charger bukan di sebelah charger type C jadi suaranya lebih on your face daripada HP jaman sekarang sekalipun ya masih enak sih untuk konten 5,9 inci juga menurut gue sih ini cukup bagus ya masih cukup nyaman eh sorry kok 5,9 5,7 maksud gue gue dari tadi bilangnya 5,9 ya sorry about that masih oke banget nih menurut gue nice dan untuk kualitas layar bisa kita lihat kita nyalain aja videonya kita setting ke paling tinggi 1080p skip-skip ya bagus ya ini layarnya masih oke banget IPS-nya Sony itu sih menurut gue high quality view angle juga bagus tuh ya dan yang pastinya biggest selling point dari HP ini tuh juga jaman sekarang performance-nya 845 masih awet banget dan ini rasanya menurut gue sih kalau dibandingin dengan HP anti-level ya kayak Redmi 13c atau even Redmi 12 ya nggak beda jauh lah sama Redmi 12 performance-nya mungkin ini lebih cepet panas sedikit tapi performance-nya ini sangat snappy dan yang pasti buka aplikasi lebih cepet daripada Redmi Note 12 jadi ya ini karena dia bisa kita lihat tuh buka kalau Google aja dia cukup smooth ya zaman sekarang yang pasti juga gara-gara dibantu dengan Androidnya masih Android 9 jadi nggak seberat Android sekarang tapi sih gue 2024 ya ini ada ini alasannya kenapa gue sering banget nge-review Xperia X itu karena dia itu umurnya bener-bener awet banget ya sekarang pun masih oke jadi untuk kita tutup video aja kita tutup video dengan seperti biasa tes kameranya oke kita kita coba Hilichow seperti biasa Oh ini seperti biasa nih pakai 16 by 9-nya kita ke 4 by 3 kita pakai dedicated shutter button 123 ini kamera walaupun satu sih menurutnya masih oke banget kita coba foto manga nih manga Tokidoki belum ada episode 3 nya atau volume 3 nya aneh laki 123 nice dan seperti biasa selafi 5MP yang dulu burik sekarang yang pasti bakal lebih burik lagi ini dia 123 ya itu selalu pun burik dia luas ya itunya lensanya dan cuma segitu aja video unboxing dan versi impresinya Wah lebih tepatnya ini nostalgia lagi ya lebih depan kita bakal legit full review HP ini dan kayaknya sih ini udah spoiler alert ya karena gue bisa bilang ini HP masih worth it banget di tahun 2024 tapi ya nanti kalau bisa kalian ingin lebih lihat detailnya seperti apa seperti untuk UI nya gimana untuk day-to-day performance nya gimana dan juga you know untuk nonton sekarang gimana kondisinya stay tuned minggu depan video review nya jangan lupa jalan subs kita ketemu lagi minggu depan untuk video review nya stay tuned thank you for watching we'll see you next week bye